Baik, kita langsung saja bahas menu rasa yang pertama. Kita buka menu pengaturan. Pada menu pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah ya. Lalu kita temukan menu yang bernama tentang ponsel. Pada setiap smartphone Oppo, menu tentang ponsel ini kadang namanya berbeda ya. Ada yang namanya about pon, about device, atau tentang perangkat. Intinya, kalian cari nama-nama yang serupa seperti itulah ya. Kalau sudah ketemu, sekarang kita buka. Setelah menu tentang ponsel ini berhasil kalian buka, di sini akan terdapat banyak sekali informasi yang ditampilkan mengenai perangkat Oppo yang kita gunakan. Contohnya, pada smartphone Oppo yang saya gunakan ini, itu menggunakan model CPH1803, yaitu Oppo A3s ya. Nah, pada menu ini, kalian fokus saja pada versi Android. Di sini versi Android-nya 8.1. Nah, Android apakah itu? Kita bisa mengklik ini sebanyak dua kali ya. Saya klik dua kali. Maka, akan muncul di sini Oreo. Artinya, Android 8.1 tadi adalah Android Oreo. Nah, kalian bisa mengecek apakah smartphone Oppo yang kalian miliki versi Android-nya itu apa. Kalian bisa mengeceknya di sini ya. Sangat mudah sekali. Baik, kita lanjut ke menu rasa yang berikutnya. Kita pilih kembali. Di bagian bawahnya, di sini ada terdapat nomor bentukan. Di nomor bentukan ini, kalian bisa klik sebanyak tujuh kali. Untuk apa? Untuk mengaktifkan opsi pengembang. Oke, saya klik ya, sebanyak tujuh kali. Maka, akan muncul notifikasi seperti ini. Artinya, mode pengembang pada smartphone Oppo yang saya miliki sudah aktif. Sekarang, kita kembali untuk melihat di mana menu opsi pengembang itu berada. Kita pergi ke menu pengaturan, ya. Kemudian, kita cari dari atas sampai bawah menu yang bernama opsi pengembang atau pilihan pengembang atau mode pengembang atau developer option. Intinya, kalian cari menu-menu serupa seperti itu ya. Kalian cari dari atas ke bawah. Cari pelan-pelan dan juga teliti. Jika tidak ada, lalu kalian cari di menu pengaturan tambahan. Kalian buka. Oke, setelah terbuka seperti ini, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, ternyata dia ketemu di sini ya. Menu opsi pengembang. Jika kalian tidak mengklik sebanyak tujuh kali, maka menu opsi pengembang ini tidak akan ada pada smartphone Oppo kalian ya. Oke, kita lanjut ke menu rasa yang ketiga. Nah, menu rasa yang ketiga ini adalah menu yang terdapat di dalam opsi pengembang. Oke, kita buka menu opsi pengembang ini. Nah, ketika belum diaktifkan, lalu kita pilih aktifkan. Di sini kita bisa menyetel beberapa pengaturan ya. Kalian bisa scroll di paling bawah. Saya tunjukkan salah satu menu pengaturan yang wajib kalian setel pada perangkat Oppo yang kalian miliki, yaitu batas proses latar belakang. Oke, silakan kalian buka. Nah, di menu batas proses latar belakang ini, terdapat beberapa menu pilihan ya. Kalau saya sendiri, biasanya milih tanpa proses latar belakang. Nah, terus apakah notifikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya, apakah tetap akan berjalan secara normal? Jawabannya iya. Semua notifikasi pada aplikasi tersebut akan berjalan secara normal. Termasuk aplikasi-aplikasi dari toko online kayak Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli.com, semuanya akan berjalan secara normal dan juga lancar jaya. Nah, jadi aplikasi ini, meskipun kita pilih tanpa proses latar belakang, notifikasi akan tetap berjalan lancar ya. Terus, manfaatnya apa dong kalau kita nerapin ini? Pertama, kapasitas RAM di HP kita akan meningkat. Karena ini tentu akan melonggarkan kapasitas RAM karena tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang tanpa seizin penggunanya. Nah, hal ini membuat handphone Oppo yang kita miliki akan terbebas dari lemot dan membuat HP kita akan menjadi lancar jaya. Nah, manfaat yang kedua, kuota internet di smartphone Oppo kita akan menjadi semakin iris dikarenakan tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang sehingga kuota yang termakan pun menjadi sedikit. Terus, manfaat yang ketiga, daya baterai pada smartphone Oppo yang kita miliki akan menjadi hemat ya. Karena jumlah aplikasi yang berjalan di latar belakang itu sangat minim, hanya berjalan notifikasi saja, sehingga daya baterai pun akan terkuras sangat sedikit sekali. Oke, saya pilih tanpa proses latar belakang. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Tanpa proses latar belakang sudah terpilih. Oke, silakan kalian atur-atur sendiri menu-menu yang lainnya. Intinya, ketika kalian mengatur menu-menu ini, jangan sampai kelewatan ya. Yang penting-penting saja, kalau saya sih cuma menu satu ini saja yang menurut saya paling penting. Kalau kalian mau mengatur menu ini secara keseluruhan, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ada di pojok kanan atas. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke menu rahasia yang keempat ya. Menu rahasia yang keempat itu ada di sini, di Bebas Halangan. Silakan kalian buka. Kemudian di sini ada menu yang bernama kursor besar. Bagi sebagian orang, menu ini memang tidak penting ya. Tapi bagi kalian yang ingin membuat tutorial seperti yang saya buat ini, maka menu kursor besar ini sangat penting sekali. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya non-aktifkan, maka kursor saya akan menjadi kecil. Ini akan menyulitkan penonton ketika mereka menonton video yang kita buat. Tapi ketika kita aktifkan, maka kursornya akan menjadi besar, dan akan mempermudah penonton ketika melihat petunjuk yang ada di smartphone yang kita gunakan. Gimana? Sangat membantu bukan? Baik, kita lanjut lagi. Kita kembali. Pada smartphone Oppo kalian, silakan kalian pergi ke menu pengaturan. Kemudian kalian buka menu yang bernama kepraktisan pintar. Oke, silakan kalian buka. Pada menu ini terdapat sebuah menu yang bernama bola bantu. Silakan kalian buka menu ini. Nah, di sini kalian bisa mengaktifkan bola seperti halnya pada smartphone iPhone ya. Kalian bisa klik aktifkan di sini. Nah, maka bola ini akan aktif seperti ini. Kalau kita ketuk, dia bisa kembali. Kalau kita ketuk ganda, multi tugas. Dan kalau kita pilih beranda, tekan terus, dia akan kembali ke beranda. Di sini kalian bisa atur sendiri deh, maunya kayak apa. Nah, intinya ini menurut saya sangat bermanfaat sekali ya. Namun, pada video tutorial kali ini, saya matikan dulu untuk memperjelas tampilannya. Oke, kita kembali. Nah, di menu rahasia yang berikutnya, yaitu menu rahasia yang ke-6 ya. Menu rahasia yang ke-6 ini, kalian bisa buka di menu gerakan. Di sini terdapat beberapa pilihan menu. Tapi menu yang paling jarang diketahui banyak orang, itu adalah menu yang ini, gambar layar tiga jari. Silahkan kalian pilih aktifkan. Fungsinya adalah untuk mengambil screenshot pada layar HP Oppo yang kita gunakan. Jika pada pengaturan normal ketika kita mengambil screenshot, itu kita bisa menekan tombol home dan juga tombol volume bawah, maka di sini kita bisa mengaturnya dengan menggunakan swipe tiga jari ke bawah. Oke, saya kasih contoh ya. Ketika ini sudah saya aktifkan, saya swipe tiga jari ke bawah. Nah, maka menu screenshot akan aktif seperti ini. Kita sudah berhasil melakukan screenshot pada layar. Oke, saya pilih hapus. Kemudian menu rahasia yang ke-7, kita pilih kembali dulu. Nah, menu rahasia yang ke-7 ini adalah bagaimana caranya mengambil screenshot itu menjadi panjang. Nah, caranya adalah kalian pilih misalnya di menu pengaturan. Lalu kalian swipe lagi tiga jari. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik. Setelah seperti ini, kemudian kalian pilih cuplikan panjang. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah begini, kemudian kita geser ke atas. Geser terus sampai mentok. Oke, ini sudah mentok ya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, kalian bisa melihat hasil screenshot di sini sangat panjang sekali ya. Sesuai dengan menu. Ini sangat berguna sekali ketika kalian membaca sebuah artikel di website. Itu bisa kalian screenshot dari atas sampai bawah. Jadi secara keseluruhan ya. Saya sendiri sangat senang sekali dengan fitur ini. Baik, menu rahasia yang selanjutnya, yaitu menu rahasia yang ke-8. Kita bisa pergi ke menu pengaturan. Kita cari menu yang bernama layar dan kecerahan. Oke, kita buka. Kemudian silakan kalian pilih tampilan aplikasi layar penuh. Kemudian kalian pilih lagi kontrol tampilan area takik. Nah, fungsi menu-menu ini adalah untuk membuat layar pada smartphone kita itu menjadi full screen. Jadi, kalau layar smartphone Oppo yang kalian miliki ada poninya, ada notch-nya, dan kalian ingin menghilangkan notch itu, sehingga tampilan layar pada smartphone kalian menjadi full, kalian bisa pilih aplikasi mana yang ingin kalian jadikan full screen. Misalnya, saya kasih contoh ya. Saya mau jadikan browser ini menjadi full screen. Saya pilih aktifkan. Oke, kalau sudah aktif, sekarang kita coba buka browser. Nah, bisa kalian lihat ya. Notch atau poni pada layar smartphone Oppo yang saya gunakan itu sudah tidak ada. Sehingga smartphone yang saya gunakan terlihat menjadi full screen.